Luapan kegembiraan dan rasa syukur tidak henti-henti disampaikan Alimin warga Kelurahan Beringin Bendo RT02 RW01 Kabupaten Sidoarjo. Sebab impiannya memiliki akses listrik di rumah sudah terwujud. Ia tidak menyangka bahwa rumahnya mendapatkan penerangan listrik dari PLN. Sebelumnya sudah puluhan tahun ia hidup dengan penerangan yang didapat dari rumah mertua. Kondisi ekonomi menjadi penghambat Alimin yang merupakan warga prasejahtera ini memasang jaringan listrik. Kalau malam itu kadang-kadang kita turus diri dengan situsnya itu. Dengan ada pemasangan yang terserahkan di sini, saya sangat-sangat sekali. Dan semoga itu sebagai teman-teman lain mungkin ada yang lebih sama pasang bisa menghubungi saya. Karena selama ini saya mau pasang serbuk bisa, ya semoga saya saya pelayan, saya pelayan, pelayan, dan pelayan, saya sangat selamanya. Sementara itu Jenderal Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Lasiran, mengatakan, ada 357 keluarga prasejahtera di 16 UP3 PLN di Jawa Timur yang memperoleh pemasangan listrik baru secara gratis. Menurutnya, PT PLN berkomitmen membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat menikmati listrik demi mewujudkan energi berkeadilan. Saya akan berhasil dari kawan-kawan dari ON PLN, sekaligus dari Yayasan Paitung Mau, melakukan program penyambungan listrik gratis kepada masyarakat yang belum mempunyai listrik. Atau kategori mungkin belum bisa melakukan penyambungan listrik. Nah, itu jelas kita dananya kami beli dari marihawan, dari kompongan, dari masyarakat, dan juga dari dana yang kumpulan ini sudah setiap tahun. Dan memang tidak sekali bisa beberapa kali sangat menjalankan masyarakat-masyarakatnya. Tapi, kali ini bersama dengan peluang puasa, kita setiap seluruh Indonesia, nanti akan dilakukan yang jumlahnya setiap 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 setiap. Nah, khusus Jawa Timur sendiri sebanyak 295 pelanggan, tersebar di seluruh, tak ada 16.000. Dan hari ini nanti kita akan menyalakan seru petak seluruh Indonesia sebanyak 10.725 pelanggan, dan Jawa Timur juga seluruh seru petak di Jawa Timur yang di-lit-lit pelanggan besar. Bersamaan dengan kehadiran JMPLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Lasiran, di Rumah Alimin, juga digelar hal serupa di PLN Unit Induk Distribusi wilayah lain. Dalam video konferens tampak seremonial program tersebut dilakukan serentak secara nasional. Program Light Up The Dream yang diluncurkan oleh Direktur Legal dan Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto menjangkau 2.812 keluarga prasejahtera dari 119 UP3 di seluruh Indonesia. Total hingga saat ini program tersebut diberikan kepada 10.735 pelanggan PLN. Rumah Alimin sendiri merupakan bagian dari program Light Up The Dream dari Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 PLN Surabaya Barat. Ermina melaporkan.